Karena cerita yang saya ambil itu semuanya ada dari buku ini. Bicara soal personal computer dengan perangkat guna. Kenapa ini saya bahas bersamaan? Sekarang kita lihat timeline-nya dulu ya. Anda jangan berpikir karena saya menerangkannya ini dulu, ini dulu, ini dulu. Enggak. Tapi sebenarnya kalau dari sisi timeline penciptaan ini, ini semuanya bersamaan. Samaan, ada kelompok grup tertentu yang sementara menciptakan protokol internet, baru ada di grup lain, di perusahaan-perusahaan swasta, yang sementara membuat PC, personal computer, dan perangkat guna. Jadi bedanya di situ kalau perkembangan komputer, perangkat guna, dan perangkat keras, serta jaringan. Kalau perangkat keras dan jaringan itu banyak dikredit oleh proyek-proyek pemerintah di Amerika. Bekerja sama dengan universitas. Tapi kalau personal computer, komputer yang kita lihat sekarang ini kita gunakan, dengan software yang kita pakai sekarang, itu banyak dikredit oleh perusahaan-perusahaan swasta di Amerika. Nah, ini tren perkembangan telepon seluler dengan internet di Indonesia ya. Jadi jelas, PC desktop itu makin sedikit orang mengakses internet menggunakannya. Nah, ini contoh dari personal computer yang generasi ketiga, sudah menggunakan transistor. Ini gambar komputer yang sangat terkenal, kita menunjukkan komputer PDP-10. Karena hampir semua perangkat guna yang kita gunakan sekarang, dikredit dari komputer yang ini. Komputer PDP-10. Membuat program di komputer PDP-10 itu masih menggunakan Panskar, karena ini bicara soal era 1960-an, 1970-an. Tidak seperti yang kita lihat sekarang. Nah, banyak orang berpendapat, ini bapak ini yang sebenarnya merevolusi ide untuk men-create personal computer. Douglas Engelbert dikenal dengan orang yang menemukan mouse. Atau bahasa Inggrisnya tetikus. Tapi kita lebih terkenal dengan mouse. Tapi sebenarnya kalau kita melihat paper ya, dari Pak Douglas Engelbert ini, ini paper yang sekitar 144 halaman, kalau Anda baca konsep komputer dari Pak Douglas Engelbert ini, yang mendasari penciptaan komputer yang sekarang. Jadi sebenarnya ada dua paper utama yang men-create personal computer. Yang pertama itu papernya Lick Lider. Baru yang kedua papernya Engelbert ini. Lick Lider bicara soal simbiosis mesin dan manusia. Jadi Lick Lider yang di era modern itu pertama kali mengusulkan bahwa manusia bisa men-create mesin yang bisa membantu pekerjaan manusia. Dan manusia bisa bekerja sama dengan mesin itu. Itu di sekitar tahun 1940-1992. Nah, 20 tahun kemudian, hadir seorang peneliti yang namanya Douglas Engelbert. Coba Anda lihat judul papernya. Ini sangat menarik. Jadi, dia mengusulkan bagaimana supaya kecerdasan manusia itu bisa di-augmenting. Augmenting itu apa arti bahasa Indonesia? Bisa diperkuat, bisa diperkaya. Dengan sebuah device yang namanya komputer digital. Seperti itu. Nah, ide mereka ini yang bertahan sampai sekarang yang sekarang orang men-create komputer dengan berbagai macam inovasi. Dari dua paper utama itu. Paper yang Lick Lider dan paper 12 Engelbert. Nah, memang di tahun 1980-an muncul yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Men-create kecerdasan dari komputer. Itu semuanya melawan ide dari Engelbert ini. Bahwa komputer tidak bisa men-create kecerdasannya sendiri. Tapi manusia yang memiliki kecerdasan bisa diperkaya dengan adanya komputer. Jadi, ini beda konsep dan beda pemahaman. Nantinya Anda-Anda semua risetnya akan kesana arahnya. Mana ide yang Anda percayai? Ide Lick Lider Engelbert yang bicara soal bahwa kita tidak bisa men-create kecerdasan di luar manusia. Kita hanya bisa men-create alat yang membuat kita makin cerdas. Tapi kecerdasan itu sendiri datang dari GNI. Sedangkan artificial intelligence berangkat dari ide bahwa kita bisa men-create mesin yang bisa berpikir. Ini ide Turing sebenarnya. Yang mereka tulis kembali menjadi artificial intelligence. Jadi, perkembangan komputer sebenarnya di dua masak itu saja. Ada yang ingin menggunakan komputer untuk meningkatkan hidup manusia. Ada yang ingin men-create komputer untuk menjadi figur pengganti manusia. Nah, itu artificial intelligence. Nah, kalau kelompoknya Lick Lider dan Engelbert itu berada di automated intelligence. Bukan di-create kecerdasan yang baru. Jadi, Engelbert ini semuanya yang membuat sehingga kita bisa menikmati LCD. Teknologi bit. Binary digit yang pada layar komputer. Karena dulu tidak dikenal layar komputer. Hanya ada baris coding yang ditampilkan di layar. Tapi, research-research dari Engelbert ini di perusahaan yang namanya Xerox di Amerika mereka yang men-create yang namanya bit pada layar. Sehingga kita bisa melihat layar berwarna seperti ini. Jadi, mereka yang pertama kali membuat multiple window. Jadi, layar komputer itu kita bisa buat jadi banyak tampilan. Seperti kalau Anda lihat ini, di saat saya membuka browser, saya juga membuka folder, saya juga membuka aplikasi Supply Text. Kemudian, di saat yang bersamaan, saya membuka slide presentasi. Di saat yang bersamaan, saya membuka aplikasi Slack. Itu banyak layar bisa dibuka dalam setu waktu. Nah, itu research-research awalnya dari mereka, dari Engelbert. Macam-macam yang mereka create di situ. Jadi, ini mouse pertama di dunia. Kalau Anda lihat, sudah sangat berbeda dengan yang kita lihat sekarang. Malah sekarang itu mouse-mouse itu sudah tidak menggunakan cover. Menggunakan teknologi blue-blue. Kemudian, orang kedua itu di Xerox, selain ke-12 yang Robert itu, ada juga bapak namanya Alan Kay. Ini menarik ini. Alan Kay itu men-create dina book. Dan kemudian dina book itu diproduksi oleh perusahaan Xerox, diberi nama Xerox Alto. Bentuknya mana? Ya, ini. Jadi, kalau sekarang orang menguja-muja si bapak ini yang men-create iPad, dia sebenarnya hanya mencuri ide dari Alan Kay di 19.3. Karena model tampilan dina booknya Alan Kay itu benar-benar mirip seperti iPad sekarang. Jadi, kalau yang mengatakan bahwa Apple yang pertama kali men-create komputer touchscreen, itu keliru. yang pertama itu Alan Kay di 19.3. Steve Jobs, dia hanya mem... Ya, ada yang bilang itu, menggunakan kata mencuri, itu juga tidak masalah. Saya setuju dia mencuri ide juga. Tapi yang menjadi masalah waktu itu, Xerox itu berhasil membuat 2.000 alat seperti ini. Yang dikhususkan, mereka sebenarnya mengkhususkan itu untuk membantu anak-anak belajar. Tapi Xerox itu tidak menjual produk itu ke umum. Tidak menjadikan sumber produk. Mereka tidak menjual ke masyarakat umum di Amerika. Tapi mereka hanya memakai dina book itu di kantor-kantor mereka. Jadi tidak dijual umum. Ini yang menjadi masalah. Sedangkan Steve Jobs, dia menjualnya kepada masyarakat. Jadi sebenarnya bedanya di situ. Kalau Xerox hanya mencreate alat itu terbatas, padahal itu sudah sangat canggih. Ini Alan Kay ya. Coba Anda lihat, jadi Alan Kay itu dia mencreate dina book cukup besar sebenarnya. Dibandingkan dengan iPad yang sudah cukup kecil. Tapi ide dasarnya itu dari Alan Kay. Nah, kemudian ada Adroberts. Adroberts ini luar biasa karena dia mencreate yang dianggap sebagai personal komputer pertama di dunia. Ini modelnya seperti ini. Jauhlah seperti yang Anda lihat tampilan-tampilan ini sekarang. Jadi dulu komputer digital seperti ini. Dan ini dijual panggal-panggal. Mereka mengerti, tidak? Jadi ada petunjuk untuk merakitnya di rumah. Seperti mobil mainan anak saya gitu. Atau model Lego. Iya, dia jual panggal-panggal. Kemudian ada petunjuk untuk merakit. Nah, itu di tahun 1974. Dan itu sudah menggunakan prosesor Intel. Seri 8080. Jangan salah nih, prosesor ini masih dipakai sampai di era komputer modern. Ini komputer ini. Dia masih sistem kabel. Jadi kalau mau dikoneksi dengan komputer ini, ada kabel yang dicolok di sini. Jadi keyboard dan monitornya di luar terpisah. Dijual terpisah. Yang dijual hanya seperti prosesornya saja. Ini Altair. Modelnya Altair 8080. Ini menjadi terkenal karena apa? Itu diulas di majalah popular elektronik di tahun 1975. Kemudian Ed Roberts, dia mendirikan perusahaan sendiri yang namanya Mitz. Dia jadi direktur di sini dan perusahaan tersebut tugasnya membuat Altair. Karena waktu itu kebanjiran pesanan. Banyak orang pesan. Dan awal dari software modern pertama kali diprogram di komputer Altair 8080. Ada seorang anak mahasiswa yang sentara magang di perusahaannya Ed Roberts. Kemudian dia lihat, ih, ini boleh dibuat program. Karena sebelumnya ada Steve Dompier gitu ya. Steve Dompier itu dia membuat program sehingga itu Altair itu bisa memutar lagu. Lagu The Beatles yang sangat terkenal. Lagu Full on the Hill. Ini programnya. Waktu dia running, dia sementara putar lagu. Ya dia modelnya begitu. Jadi dia menangatkan. Kemudian dia menyala komputernya dan dia putar lagunya. Jadi anda dengar sendiri aja lagunya di rumah. Dan menyala, mati, menyala, mati, menyala. Itu dia sementara memainkan lagu. Nah, waktu mahasiswa magang ini lihat bahwa komputer ini bisa memutar lagu. Dia penasaran. Jadi dia berpikir, kalau bisa memutar lagu berarti saya juga bisa men-create banyak pekerjaan lain disitu lewat sebuah software. Mahasiswa itu panggah DP Taman, kemudian mereka men-create software pertama di dunia yang di-create di komputer Altair. Yang namanya software basic. B-A-S-I-C. Software basic ini yang menjadi dasar dari sistem operasi DOS. Semua komputer yang running di sistem operasi Windows sekarang, harus punya DOS dulu. Dia running DOS, baru dia running Windows. Jadi kamu pasti tahu siapa itu mahasiswa magang itu. Jadi itu di tahun 1975. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.